tes 123 oke halo semuanya kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya upload icon di adobe stock untuk upload icon di adobe stock kalian bisa upload satuan atau perfect namun disini saya akan upload satuan untuk upload satuan silahkan bisa menggunakan format svg ukuran 32px atau 64px jadi ketika kalian export langsung kalian upload disini langsung bisa oke yang pertama tinggal pilih aja yang mana kita akan upload yang ini biasanya karena saya nggak ngerti bahasa Inggris saya akan buat judulnya atau deskriptinya disini saya akan buat judulnya seperti ini seperti ini mungkin untuk kembali bukan Halloween ya seperti ini seperti ini untuk tag-nya bisa nyari di my keyword jatunya saya bingung kalau mengisi tag yang banyak kita bisa langsung paste in apa eh ininya jadi punya bisa kalian tambahkan outline seperti itu mungkin ini ya ini saya jujur aja kadang bingung mau yang mana saya kira-kira aja mungkin ini bisa kalian nah disini oke kalian eh pilih-pilih pilih-pilih lagi untuk tekniknya karena pada beberapa peti yang biasanya itu enggak sesuai ini looks isolated itu hampir disemua eh tegak ada ini bukan background sih oke kita copy kita paste keyboard ganti ya ampun kita lihat semua kita pastikan ini biasanya wujud-wujudnya itu saya akan pakai untuk tag juga kalau sudah tinggal kalian klik submit eh belum belum ini ya no ini untuk property re-release ini enggak ada apa-apa pilih-release ya jadi enggak perlu sebentar piko ada dua ini kita yang akan kita upload cuma satu ini enggak cuman ini kita tinggal submit aja kalau sudah nanti akan di ini ini menu ini in review sini akan ada icon kalian ini ya tinggal ditunggu ini misalnya ke satu hari satu sampai empat hari kalau tidak salah sampai satu minggu biasanya kalau lama akan ada notifikasi misalnya masuk ke email kalau time dari approve tapi kadang itu notifikasi terlambat jadi kalian cek aja langsung di kalau udah bisa dapatnya oke terimakasih terimakasih tak apa terimakasih terimakasih